Masih asal perampok lagi, saya itu dulu waktu SMA, kan sekolahnya di Persib, di Kodal, Kalau pulang itu, saya tidak pernah naik angkor, juga di jalan sampai kabel, itu kan lewat terminalnya belum bergurasi, masih jepoil, sering kumpul dengan orang terminal, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman copet, teman-teman ini, ternyata orang-orang copet itu, itu ada latihannya, mulai dari ruji sepeda yang digirikan, masuk tangan gini, Sampai, air ini, dikasih kacang hijau, diambil, setelah satu, berarti sudah bebat, beres, artinya kan gini, orang itu, padahal, dia kan mencari rejeki dari yang kalah, tapi dia melakukan perjuangan, yang tidak, tidak langsung mencari dengan kita, mencari rejeki yang kalah, ini gimana Ustaz? Gimana yang apanya, caranya? Ya, mencari rejeki yang kalaham, tapi perjuangan, ini, sangat berat, lalu di sepeda, dikitar, saya tidak jari itu, tapi enggak bisa, Di perjuangan tidak menghianati hasil ya Ya jelas kan, berarti ayat apa makwa lain jadi membuktikan kan gitu kan Bahwasannya orang melakukan dosa saja Allah itu masih memberikan rezeki Dia berusaha ya Allah memberikan rezeki Jadi rezeki tidak dibatasi hanya untuk orang yang taat saja gitu kan Semuanya itu Semuanya itu Bahkan orang melakukan dosa dikasih rezeki Dikasih kesehatan Dosanya tidak ditampakkan Siksanya itu ditanggungkan Kemudian dalam sarahnya itu Penjelasan akhirnya ini tadi Jadi Allah memberikan kesempatan kan Kesempatan bertaubat Khusus-kehususan Privilege lah Privilege untuk umatnya Nabi Muhammad Meskipun Orang yang melakukan dosa tetap diberikan rezeki oleh Allah Jangan lakukan dosa tetap diberikan rezeki oleh Allah Tapi itu ya usaha tidak menginati asil selamat menikmati